halo halo what's up bro balik lagi di iip motoflow di video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi yang mudah-mudahan berguna bagi kalian semua yaitu tentang cara mengukur aki pada motor khususnya Yamaha Vision ya tapi semua motor juga sama intinya menggunakan avometer atau multimeter atau multitester atau pengukur pembaharan ewe kita meni buat mengukur aki dan membuat mengukur arus listrik dan tahanan ya di sini ada dua buah aki dua-duanya produk indobaterai yang satu titan yang satu platinum kita cek super satu sekaligus kita tutorial cara pakai avometer pertama kita kali berhasil dulu kita pilih skala ini apa namanya X1 ya 150 m a payah merasa liat kita pencet seperti ini kita lihat jarumnya akan pindah ke pojok ya Sekarang kita putar ke DC 50 usahakan ukuran tahan ini potasinya lebih tinggi jadi apa yang akan kita ukur silau Oke plus minus plus yang merah minus yang hitam kita taruh kayak gini kita lihat jarumnya naik tapi ada di kisaran lima voltase ya standarnya itu 12 koma sekian voltase itu standarnya saat mesi saat kondisi akis seperti ini atau saat motor mati standarnya 12 koma berkaya wampar kewasa dan saat motor nyala standarnya ada di 15 maksimum pengisian sekarang kita pakai yang merah cek saya lihat sebut lagi kita colokin nah untuk yang merah sudah di kisaran hampir 13 voltase ini normal ya ini normal oke kira-kira dampaknya apa sih ke motor kalau misalkan akhirnya lemah kayak gini foto 4 voltase jangankan buat hidupin fuel farm di motor injeksi buat nyalain lampu netral aja seset sehat susah ya jadi ini nggak layak khususnya di motor injeksi sekalipun dipasang di motor yang ada kapasitas kapasitas torbank ya kalau sama kayak Fiction OLED Hai enggak nggak layak karena bakalan ada banyak part yang rusak contohnya fuel farm ecu dan perangkat-perangkat yang membutuhkan suplai arus listrik yang merah ini ini masih bisa dipakai untuk motor injeksi khususnya, ini masih bagus jadi bagi kalian yang ngerasa khusus untuk motor injeksi berhati-hatilah karena motor injeksi sensitif kalau sudah nyangkut masalah listrik mudah-mudahan biaya listriknya enggak mahal ya oke mungkin itu saja info masih dari saya berhubung mati lampu jadi insya Allah next video kita bikin lagi langsung ya pasang di motor, akhi yang 4 voltase sama yang 12 voltase, kira-kira apa dampaknya, jadi pantangin terus salam satu hobi, salam satu delta